Ketika kamu diundang makan oleh orang yang kerjaannya bercampur halal dan haram Waktu kamu mau makan, kamu angkat tangan, minta sama Allah dengan kalimat Allahumma ja'al hadha min halali Arabnya gitu Indonesia nya, ya Allah tolong yang saya makan ini jadikan dari bagian rezekinya yang halal Selesai Paham kan? Ya Allah ini yang saya makan jadikan dari bagian rezekinya yang halal Jadi kalau kamu pegawai negeri waktu terima gaji Ya Allah jadikan gajiku ini dari sumber yang halal Paham? Oke Waktu itu di suatu negara di luar Indonesia Saya gak mau nyebutkan nama negara Nanti masyarakatnya marah sama saya Di suatu negara di luar Indonesia Di planet yang namanya bumi Hiduplah seorang manusia yang kerjaannya itu banyak haramnya Ini kisah nyata ya, banyak haramnya Kebetulan di kota diadakan pengajian Dan yang datang banyak para habib Kalau di Indonesia para kiai gitu ya Di sana para guru Para habib dan para guru Selesai pengajian Ada biasa Jamuan makan Yang punya acara ini Jamuan makan orang terkaya tadi yang saya sebutkan Orang terkaya Nah Ulama-nya resah semua Kenapa? Karena ini dikenal Dia punya toko yang jual barang-barang haram Ya Dan dia masih punya kerjaan yang haram Dia rentenir Akhirnya ketika makanan dihidangkan Salah satu habib itu Angkat tangan dengan suara keras Maksudnya mau amar ma'ruf nahi mungkar sama yang punya rumah Ya Yang punya rumah Dan juga membuat yang lain tenang gitu Allahumma ja'al hadha min halalih Keras gitu dia Ya Allah jadikan ini termasuk rezekinya yang halal Yang punya rumah sebel sama habibnya Udah tak kasih makan Tinggal makan Banyak ngomong bula Sebel Akhirnya teriak Demi Allah bib Haram semua bib Mau makan gak mau keluar Demi Allah bib Ini haram semua bib Kalau kamu mau makan Gak mau keluar Gak usah makan Udah Saya ngomong cerita begini Maksudnya ada manusia model begitu Nah kalau kamu mau praktek Tolong jangan teriak-tiak seperti itu Paham ya Triak-tiak seperti itu Walaupun niatnya benar Niatnya benar Kadang membangkitkan Hawa nafsu oranglah lain Sehingga orang gak terima Tapi hawa nafsunya justru muncul Da'wah itu Kalau dari hawa Akan menimbulkan hawanya orang lain Da'wah itu Kalau dari apa ya Emosi Akan bangkitkan emosinya orang lain Tapi kalau dari hati Walaupun kalimatnya nyebelin Orang gak akan marah Walaupun kalimatnya tajem Orang gak akan marah Nah karena hati kita ini masih Ya amburadul Jangan gaya Oh saya dari hati Saya gak ada emosi Kita ini masih Hatinya budek Letek Helek gitu ya Makanya ya pakai cara-cara Yang santun-santun Saya Saja Yang angkat tangan Untuk sekitar dekat Ya Allah tolong jadikan ini Rezekinya yang halal Udah makanlah Gak usah ragu Ragu Solusi atau gak solusi ini Untuk akhir zaman Solusi atau gak solusi Solusi kan Nah Makanya tiap hari Kamu baca doa ini Karena tiap hari Rezeki kita gak jelas Ya kan Ya Allah tolong jadikan Rezeki ini halal Makanya doa untuk makan Itu jangan sampai ditinggalkan Karena doa untuk makan Itu udah solusi Allahumma barik Lana fima Rezaktana Wa kina Adha benar Ya Allah tolong Rezeki yang udah kami Engkau rezekikan pada kami ini Tolong jadikan berkah Ya Allah Tolong jadikan berkah Dan tolong lindungi kami Dari seksa api Neraka Kalau ada haram-haramnya Tolong selamatkan Ampuni Maknanya itu Udah lengkap ada Cuman kita gak praktek Makan Blop 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 Terima kasih telah menonton!